Pokoknya namanya udah digantong gitu ya. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan, masih enggan mengungkap sosok Cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia mengaku tak akan terburu-buru mengumumkan nama dan kriteria Cawapres pilihannya karena ingin membuat kejutan. Hal itu disampaikan Anies seusai acara temu kebangsaan di lapangan tenis indoor GBK, Senayan pada minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian enggak lagi kejutan dong, kata Anies, dikutip dari tribunews.com, minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Ia memastikan, nama-nama bakal Cawapres pilihannya sudah dikantongi. Namun, Anies masih mempertimbangkannya secara hati-hati. Pokoknya namanya sudah ada di kantong, imbu dia. Sebagai informasi, Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrat. Dalam perjalanannya, Anies telah bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Namun hingga saat ini masih belum diketahui apakah AHY masuk kriteria Cawapres Anies. Terima kasih telah menonton!